Allah Lalu saya tahajud menurut ayat-ayat tertentu yang saya sudah hafalkan Saya benar-benar hancur hati dan menangis kepada Tuhan Ya Allah Dari hati saya yang paling dalam Saya ingin menyenangkan kau lebih dari apapun Tunjukkanlah saya jalan Maka saya akan mengikuti engkau manapun kau pimpin Tapi jika engkau tidak menunjukkan jalan mana yang harus saya tempuh malam ini juga Jangan salahkan saya Jangan salahkan saya karena saya memilih jalan saya sendiri Namun jika engkau menunjukkan siapa dirimu dan apa yang engkau inginkan dari diri saya Maka saya akan mengikutimu kemanapun kau membawa saya Pada saat itu cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapan saya Kemudian membentuk sesosok manusia yang memakai jubah putih Saya tidak dapat melihat dengan jelas wajahnya tapi kehadirannya entah mengapa memberi saya ketenangan dan keyakinan Dan tiba-tiba entah bagaimana saya menyadari bahwa dia adalah Isa Dan dia berkata Ikutlah aku Dini Ikutlah aku Saya bingung karena saya pikir Tuhan Saya ini kan orang Islam bagaimana mungkin saya mengikuti engkau Kau adalah orang yang dipanggil Tuhan oleh orang-orang Kristen Tuhan yang orang murtad yang tidak mengenal Allah Dan ia menunggu saya untuk datang kepadanya Air mata saya mulai menggenangi wajah dan akhirnya saya berkata Tuhan jika ini adalah jalan kebenaran maka saya ingin mengikuti engkau Pada saat itu saya merasakan damai yang belum pernah saya rasakan Saya melihatnya tersenyum Dan kemudian pelan-pelan pergi Saya harap saya tidak menyinggung perasaan mbak Apapun yang terjadi Pasti sangat mempengaruhi kehidupan mbak Saya tidak akan pernah sama lagi Saya benar-benar berubah sejak hari itu Saya mengerti Lalu apa kelanjutannya mbak? Saya mulai mencari orang Kristen Di desa saya tidak ada satu orang pun orang Kristen Tapi di desa seberang ada Saya mulai kesana Mula-mula mereka takut karena saya meminta satu Alkitab pada mereka Tapi kemudian mereka memberikannya Dan saya mulai membacanya Semuanya itu Saya masih berusaha untuk sembunyikan dari ibu Tapi tidak lama kemudian Ibu tahu Serang ibu pasti tahu apa yang terjadi mbak Lalu apa kelanjutannya? Ya Ibu minta saya berubah Dia menangis Dia merasa gagal sebagai seorang ibu Dia pikir saya masih marah Dengan pernikahannya Dan dia pikir saya masih balas dendam Dan anggota keluarga yang lain? Terkotok kamu Kamu sudah bukan anggota keluarga ini lagi Arief Jangan terlalu kasar Dia masih perlu waktu untuk memikirkan kembali Tapi dia sudah diberikan cukup banyak waktu Untuk memikirkan ini kembali Cukup Cukup Aku telah berjanji kepada Tuhan Jika Ia telah menunjukkan jalan itu kepada aku Aku akan menurutinya Aku tidak bermaksud untuk melukai siapapun di ruangan ini Tapi aku telah membuat keputusan Ndini Ibu dan ayahmu juga sudah membuat keputusan Sebagai orang Islam Yang sekaligus orang Jawa Mempunyai tanggung jawab Dan kewajiban yang sangat berat Yaitu membesarkan Dan mendidik anak-anaknya Kewajiban anak-anak Adalah menghormati Tunduk Dan taat kepada orang tuanya Jika kamu masih tetap saja Senantiasa Memilih jalan hidupmu sendiri Dalam soal agama Maka Kamu juga harus bertanggung jawab Untuk hidupmu sendiri Kamu tahu apa artinya itu? Kamu harus mencari uang sendiri Untuk segala sesuatu Makan Sekolah Tempat tinggal Semuanya Semuanya Duk Dini Maksud pamanmu itu Berarti Kamu sudah Tidak lagi Mempunyai hak Untuk meminta Segala sesuatu Pada orang tuang Mengerti? Nah Sekarang Ambil barang-barangmu Dan pergi Tempat 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 Saya tidak tahu Dari mana Kekuatan itu datang Tapi Saya pergi dari rumah Dan pindah ke kota lain Yaitu Solo Saya berumur 16 tahun Saat itu Saya kontrak sebuah kamar Di sebuah rumah kos Dan melanjutkan pendidikan Untuk menjadi pekerja sosial Saya sudah menyelesaikan Tahun pertama Di kota Semarang Orang di bagian Administrasi Sekolah di Solo Menerima saya Sebagai siswa pindahan Tanpa banyak pertanyaan Usai sekolah Saya bekerja setengah hari Dan berhasil Bertahan hidup Saya berpikir Jika sesuatu berjalan Tidak sesuai dengan rencana Saya bisa datang Ke rumah nenek Dan minta bantuan Saya tinggal di Solo Selama 3 tahun Saya cukup sering Datang ke rumah Hanya untuk berkunjung saja Kemudian setelah Saya lulus dari sekolah Saya dapat pekerjaan Di Semarang Kemudian Saya kembali Pertama-tama sih memang sulit Tapi Akhirnya Segala sesuatunya Jadi normal Lega rasanya Akhirnya berakhir juga ya mbak Mereka pasti berjuang Untuk bisa memaafkan Sebenarnya Orang yang paling berjuang Untuk memaafkan itu Saya mbak Bukankah Orang-orang Kristen Harus bisa saling memaafkan Iya Benar Hanya kadang-kadang Jaraknya sangat jauh Yaitu dari sini Sampai ke sini Ayo Ayo Masuk Silahkan duduk Nggak usah repot-repot mbak Kamu kelihatannya capek sekali Iya Saya nggak capek Cuma kuatir Mbak Aku pikir Kalau kami pindah kemari Bambang akan berubah Kalau sekarang Coba mbak lihat Terjanya cuma duduk melamun di kamarnya Atau cuma jalan-jalan saja Itu tidak baik loh Buat anak muda seperti dia Bambang itu perlu kerjaan Iya aku ngerti mbak Tapi mau bagaimana lagi Bambang cuma lulusan SMP Nggak bisa dagang Nggak bisa apa-apa Aku yakin keadaan akan menjadi lebih baik Ini ada sedikit makanan Untuk dibawa pulang Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum